Intro Pemirsa masih bersama saya Syifa Uliya dalam berita Kaltim hari ini Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini Intro Seorang pria ditarakan terekam kamera saat mencuri di sebuah ruko Segmen kedua disajikan berbagai peristiwa menarik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Intro Terdorong timbunan tanah perumahan Premier Hill Dua rumah di Lok Bahu Sungai Kuncang Samarinda rata dengan tanah Jumat 29 Desember 2023 Warga Jalan M Said Gang 6 Blok F Lok Bahu Sungai Kuncang Samarinda Panik Menyusul pergeseran tanah di permukiman Mereka pun buru-buru memindahkan harta bendanya dan membawanya ke tempat yang aman Kepala Pelaksana BPBD menyatakan peristiwa tersebut disebabkan pematangan lahan sebuah perumahan Jumat 29 Desember 2023 Warga Kampung Tenun Samarinda seberang resah dengan kemunculan ulat bulu di permukiman Mengatasi hal tersebut tim reaksi cepat BPBD dikerahkan Metode yang digunakan yakni pengasapan atau fogging Sebelumnya ulat ini lebih dulu muncul di objek wisata Taman Budaya di Jalan Selamat Ria di Sungai Kuncang Dampaknya tempat wisata itu ditutup untuk umum Sabtu 30 Desember 2023 Pemilik toko kawasan Pasar Pagi Samarinda di Liputi Resah Menyusul rencana pemerintah kota melakukan revitalisasi Mereka menolak jika areal pasar diperluas hingga ke lahan warga Alasan penolakan itu adalah lahan yang sudah bersertifikat hak milik Tercatat 46 pemilik usaha yang menolak rencana Pemkot tersebut Minggu 31 Desember 2023 Pesta pergantian tahun di pantai BSB Balikpapan diisi dengan pentas musik dan teatrikal kolosal Pesta ini dipadati pengunjung yang datang sejak sore Pengunjung juga diberi kertas kosong untuk digunakan menuliskan harapannya di tahun 2024 Setelahnya kertas tersebut ditempelkan pada dinding harapan 2024 Pengunjung menilai pesta pergantian tahun di Balikpapan sangat beriah Selasa 2 Januari 2024 Petugas dari Polairut bersama relawan diterjunkan di lokasi banjir kawasan Karangjong Balikpapan Utara Ini dilakukan untuk memantau situasi sekaligus memberi pertolongan kepada warga yang membutuhkan Disebutkan banjir kali ini terjadi usai diguyur hujan deras subuh hari Warga berharap pemerintah kota secepatnya mengatasi persoalan banjir yang sudah menahun Selasa 2 Januari 2024 Petugas di Balikpapan memadamkan api yang membakar rumah di RT24 Stalkuda Gunung Bahagia Balikpapan Selatan Mereka harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran di kawasan padat Warga menyebut api diduga dari korsleting listrik Kepala pelaksana BPBD Balikpapan menyatakan Dua rumah terdiri dari tiga petak berlantai dua dan dua pintu berlantai satu yang terbakar Selasa 2 Januari 2024 Empat pria ditangkap polisi di Samarinda karena menganiaya empat orang Penganiayaan tersebut menyebabkan keempat korban menderita luka serius dan harus dirawat di rumah sakit Kapolresta Samarinda Pombespol Arifadli menyatakan Denganiayaan di Jalan Poros Samarinda Bontang kawasan Tanah Merah itu terjadi jelang pergantian tahun Rabu 3 Januari 2024 Warga perumahan Geria Primalestari Geraha Indah Balikpapan harus cepat-cepat mengeluarkan semua barang berharganya dari dalam rumah Ini dilakukan menyusul pergerakan tanah hingga menyebabkan rumahnya retak-retak Kondisinya bertambah parah saat kawasan tersebut diguyur hujan Rabu 3 Januari 2024 Hotel Kelas Melati di Gunung Malang Balikpapan Geger menyusul penemuan jasad seorang pria berusia 71 tahun Mendiang ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar 108 Dari pegawai hotel diketahui mendiang masuk Jumat malam dengan diantar keluarganya Kematiannya diketahui saat anggota keluarganya mengantarkan makan siang Untuk memastikan sebab kematiannya jenazah pria itu dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum Aktivitas di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan kami siang tidak seramai saat libur Natal dan Tahun Baru Meski begitu, otorita bandara menyebut arus penumpang yang datang dan berangkat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya General Manager Angkasa Pura 1 Bandara Sam Sepinggan Ahmad Syawgi Sahab menyebut Jumlah penumpang yang datang dan berangkat tercatat sebanyak 5,1 juta orang sepanjang tahun 2023 Atau meningkat 35% dibanding tahun sebelumnya Kalau dari hitungan tahun 2022-2023 Jadi kalau Peks juga kita berangkat Jadi ya saya bacain aja Sebagai informasi di tahun 2023 Bandara Sam Sepinggan mencatat telah melayani sebanyak 5,1 juta Dan 48.900 pesawat Apabila dibandingkan tahun 2022 yang hanya melayani penumpang sebesar 3,7 juta Dan pesawat 39.000 menyebutkan pertumbuhan positif 30% dan 23% Salah satu calon penumpang mengaku jasa penerbangan di Bandara Sam Sepinggan Dimanfaatkan untuk kepentingan pergi dan pulang liburan sekolah Makassar Makassar Liburan atau baru mau pulang liburan? Pulang liburan Pulang liburan Berarti asal daerah Makassar tinggal ya? Asal daerah saya Kalimantan Kalimantan Balikpapan atau Samarinda atau? Sangata Sangata Ini mau ke Makassar atau ngapain? Bersekolah Oh sekolah Oke Mau kembali sekolah ya? Iya Emang masuk sekolahnya tanggal berapa? Tanggal 4 Tanggal 4, oke Ada kenaikan harga tiket gak nih waktu pulang nih hari ini? Kalau itu saya juga kurang tahu karena bukan saya yang pesan Oh Sementara itu posko Nataru di Bandara Sam Sepinggan telah dibubarkan Ini ditandai dengan pelepasan rompi petugas piket di lingkungan bandara Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.